oke sobat dimana pun anda berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke di kesempatan video kali ini saya akan berbagi sedikit ya ini tentang perincian cara pembuatan mesin lemer modifikasi sendiri oke teman teman di hadapan kita ya ini ada alat lemer ini saya modifikasi sendiri ya menggunakan mesin board duduk berkapasitas 16 mm kita lihat lebih dekat lagi ya teman teman oke ini adalah alat lemer ya saya menggunakan mesin board duduk merk modern ya buat kapasitasnya 16 mm oke kalau kita perani ada beberapa blok yang belum kita lemer ya untuk dua tiga empat lima enam ya oke buat kita lemernya sendiri kita tidak menggunakan alat colter ya alat pemotongnya jadi kita langsung saja kita menggunakan amplas ya teman 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 buat waktunya ya waktu pengerjaannya kurang lebih 20 sampai 30 menit buat oversize yang loncat misalnya di oversize standar ke 50 ataupun ke 75 ini jaraknya tidak terlalu jauh ya teman teman sekitar 40 sampai 1 jam kurang lebih kalau kita menggunakan amplas yang baru dia tidak sampai lama ya tidak sampai 60 menit itu sudah selesai buat lompat oversize sedangkan kalau buat standar ke 0,25 waktunya 20 sampai 30 menit oke teman 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 kita langsung to the point saja ya tentang perincian pembuatan alat lemer menggunakan board duduk buat pembelian borduduknya ya ini di kota saya harganya sekitar 3 juta 500 ribu ini buat borduduknya oke yang selanjutnya yang harus kita beli oke ini adalah silinderpon ya teman 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 ini namanya silinderpon oke oke ini bisa kita lihat ya ini adalah silinderpon ini alat selanjutnya yang kita gunakan buat proses lemer silinderpon oke buat harganya sendiri ini ini saya belinya online ya teman teman ini sekitar 1 juta 200 ribu ini silinderpon harganya 1 juta 200 ribu oke buat selanjutnya ya teman teman kalau fleksibelnya ini sudah bawaan dari silinderpon ya teman teman ini 1 juta 200 ribu berikut silinderponnya oke yang berikutnya oke yang berikutnya modal yang harus kita keluarkan adalah pembelian solar ya ini solar ini 50 ribu juga sudah cukup ya kemudian amplas amplas ini kalau di kota saya per meternya sekitar 10 ribu rupiah oke buat berikutnya ya teman teman oke ini dudukannya ya bawah saya menggunakan barang rongsok ini ya dari bengkel oke ini saya menggunakan gear gear ini kan posisinya tebal jadi kuat dan posisi bagian bawahnya juga dia rata ini saya dapatkan di rongsok ya di bengkel saya ini bekas gear KLX ya teman teman gear KLX oke selanjutnya buat penampung solarnya ya teman teman ini kebetulan baru saya buat yang sebelumnya saya menggunakan potongan drum ya menggunakan potongan drum saya buat tempat solarnya itu juga saya dapatkan dari tukang rongsok setelah kita total total ya teman teman pembuatan alat lemer sederhana ini setelah kita total buat board duduknya harganya 3 juta 500 ribu silinder horn berikut fleksibelnya 1 juta 200 solarnya 50 ribu dan buat amplasnya 10 ribu rupiah kebetulan kalau buat ngelasnya ya ini saya las sendiri saya rakit sendiri jadi saya tidak menggunakan modal lagi ya oke setelah kita total total ini saya mengeluarkan modal 4 juta 760 ribu oke dengan modal 4 juta 760 ribu kita sudah bisa menggunakan alat lemer sederhana buat hasilnya ya teman teman hasilnya alhamdulillah alhamdulillah hasilnya tidak tidak ada yang gagal ya ini hasilnya presisi oke teman teman inilah sedikit dari saya ya bagi teman teman yang ingin membuka peluang usaha sebagai tukang lemer khususnya kalau ingin menggunakan alat lemer modifikasi seperti ini kita cukup bermodalkan ya kita cukup mempunyai modal 4 juta 760 ribu kalau dibandingkan dengan alat jadi itu sangat-sangat jauh ya jaraknya kalau kita beli alat jadi perkiraan sekitar 25 sampai 30 juta rupiah oke teman teman semoga video ini bisa bermanfaat jangan lupa dukung channel kami channel Faiz Motor dengan cara subscribe video kami ya like dan komen baik saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih